Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bunda yang dirahmatullahi wabarakatuh Hmm pernah gak sih terkadang bunda merasa lemah, capek dan gak berdaya lagi karena merasa sudah tidak dicintai dan diperhatikan suami lagi bahkan ya suami tega-teganya itu selingkuh dengan wanita lain ya buat bunda yang merasa capek dengan masa rumah tangga semacam ini disini saya ingin sedikit sharing-sharing ya bun karena ya banyak juga istri-istri di luar sana ya maupun yang sudah menjadi klien resmi saya yang mengalami hal semacam ini banyak yang merasa sudah berjuang mati-matian untuk menyadarkan suaminya yang hobi mabuk, judi, bahkan selingkuh tapi gak ada hasilnya makin dicoba itu hasilnya malah makin jauh dari harapan nah lalu gimana sih caranya menghadapi situasi yang semacam ini baik, kalau menurut saya tentu saja sebagai seorang mu'minah, seorang wanita beriman kita perlu rasa tawakal yang besar hmm apa sih maksudnya tawakal? apakah sama dengan pasrah? nyerah atau gimana nih? ya mungkin banyak diantara bunda yang pastinya udah tahu dan paham arti kata tawakal ya bun dan saya rasa saya gak perlu panjang lebar membahas definisinya ya berdasarkan dalil A, dalil B, itu gak perlu ya karena meskipun kita tahu arti tawakal ya prakteknya tuh minta ampun susahnya ya butuh latihan yang serius dan istiqomah nah buktinya apa? ya sebagian klien saya yang sedang berikhtiar mengembalikan cinta suaminya dari pelakor itu ada yang masih terusik dengan ulah pelakor waduh suami saya tuh masih sering menghubungi si pelakor bun aduh si pelakor ini bun itu pake pelet dan mencoba merayu suami saya lagi bun bunda tolong dibaca dong si pelakor ini apakah masih berhubungan sama suami saya? dan masih banyak lagi nah hal ini memang lumrah ya bunda tapi kalau perasaan ini dituruti ya kita akan makin jauh dari tawakal ya padahal untuk menang kuncinya bukan hanya soal berjuang tapi justru yang lebih penting itu adalah tawakal kita mengaku dulu sama Allah bahwa kita ini lemah kita gak punya daya gak bisa apa-apa kalau gak ditolong sama Allah setelah kita mengaku lemah lalu apa? kita menggantungkan harapan kita hanya sama Allah SWT kita berharapnya sama Allah bukan ke suami lah terus apakah kita gak perlu berusaha secara lahir? ya tentu saja tetap wajib dong bun usahanya tapi ketika disini kita udah tawakal kita akan punya semacam keyakinan bahwa hasil ikhtiar kita itu bukan berasal dari usaha fisik kita analoginya begini bun ya bunda pasti ingat ya dengan cerita Nabi Ismail bersama ibunya Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah di dataran yang sangat tandus, tanpa air, tanpa perbekalannya yang memadai begitu perbekalannya itu habis gak ada air, gak ada apapun yang bisa dimakan bayi Ismail menangis karena kehausan ya kalau disuruh membayangkan ada di posisi itu kira-kira kita gimana ya bun? dan apa yang dilakukan Siti Hajar waktu itu? secara fisik beliau berlari dari bukit safa ke bukit marwah ya gak nemu air balik lagi dari bukit marwah ke sofa itu gak ada air ya balik lagi ke sofa juga gak ada air ya coba bunda bayangkan ya beliau bolak-balik sampai tujuh kali sampai-sampai usaha beliau ini di kemudian hari diabadikan sebagai salah satu bagian dari rangkaian ibadah haji maupun umroh yaitu sai ya kalau bunda pernah umroh atau berhaji pasti sudah pernah melakukannya ya tapi coba bunda perhatikan endingnya nih ketika beliau sudah menuntaskan sampai tujuh putaran tiba-tiba terjadi keajaiban tiba-tiba ada air dari bumi yang memancar keluar dimana? ya bukan di bukit sofa, bukan di bukit marwah bukan di tengah-tengahnya tapi air itu muncul tepat di kaki Ismail tidak jauh dari Kaabah yang hari ini kita kenal sebagai air zam-zam ya bahkan sumurnya sekarang ya hanya berjarak 21 meter di sebelah timur Kaabah sahabat bunda kalau kita mau merenuhi kejadian ini apa artinya ini buat ikhtiar kita dalam mengembalikan cinta suami kita yang mungkin kita rasa itu sering gagal ternyata hasil yang terbaik itu tidak ditentukan oleh usaha kita tapi mutlak berasal dari Allah SWT dan seringnya ketika hati kita sudah pasrah hati kita sudah mendekat sama Allah bergantungnya itu sama Allah sambil tetap berusaha secara fisik semampu kita Allah sendiri yang akan memberi hasil terindah ingat kuncinya sa'inya boleh disafa marwah tapi zam-zamnya muncul di dekat Kaabah artinya apa? secara fisik kita tetap wajib berusaha bergerak semampu kita melayani suami semaksimal mungkin memperbaiki cara komunikasi kita se-efektif mungkin tapi hasil ikhtiar kita air zam-zam kita akan diberikan Allah ketika hati sudah dekat sama Allah jadi kalau bunda mengalami stak dan macet dalam ikhtiar ingat prinsip tawakal ini bun atau kalau bunda di rumah ingin mendapatkan bimbingan profesional seperti klien-klien saya silahkan bunda bisa langsung chat aja ke nomor yang ada di sini baik semoga bermanfaat ya bun dan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati